Pesona 5 Artis Indonesia Tempo Dulu Dunia hiburan kita sudah melahirkan sejumlah artis bertalenta. Ada yang sudah berkiprah dan eksis sebagai artis. Jauh sebelum proklamasi keberdekaan Indonesia. Siapa saja mereka? Pertama, V.V. Jung Artis tiga jaman kelahiran Sungai Liput Aceh pada tanggal 12 Januari 1914 ini. Sudah meninggal dunia dalam usia 61 tahun. V.V. Jung meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1975. Jenasanya dikremasikan di Muara Karang, Jakarta Utara pada tanggal 9 Maret 1975. Dari ayahnya, V.V. Jung mewarisi darah Perancis. Sedangkan ibu danya peranakan Cina Aceh. V.V. Jung sudah berkiprah sebagai artis pada kelompok sandiwara Amis Ribus Orion di Batavia sejak tahun 1928. Kedua, Wally Sutina Kelahiran Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 17 Juli 1915. Lebih dikenal dengan sebutan Mark Walk. Artis tiga jaman ini meninggal di Jakarta pada tanggal 14 September 1987 dalam usia 72 tahun. Wally Sutina pertama kali main film pada tahun 1933 berjudul Delapan Pendekat. Wally Sutina pernah tampil bersama anaknya Aminah Cendrakasi dalam sinetron Rumah Masa Depan yang ditayangkan TPRI pada tahun 1980-an. Ketiga, Rukiah Artis senior ini lebih dikenal dengan sebutan Miss Rukiah. Kelahiran Bandung tahun 1917. Memulai karirnya pada usia 7 tahun sebagai penyanyi. Dan meninggal dunia di tahun 1945. Rukiah pertama kali main film di tahun 1937 bersama suaminya Kartolo. Yang dinikahinya pada tahun 1934. Pada film berjudul Terang Bulan ini, Rukiah beradu akting dengan Raden Mukhtar. Ayahnya berasal dari Belitung. Sedangkan ibunya berasal dari Cianjur. Semasa hidupnya, Rukiah adalah seorang ikon mode dan kecantikan. Keempat, Sofia Wede. Dikenal juga dengan panggilan Sofia Waldi. Sofia lahir di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1924. Dan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1986. Dalam usia 61 tahun. Film pertamanya adalah Air Mata Mengalir di Citarum pada tahun 1948. Selain sebagai aktris, Sofia juga berprofesi menjadi seorang sutradara. Film pertama yang disutradaranya adalah Badai Selatan pada tahun 1960. Satu dekade kemudian, Sofia menampilkan karya sinema berjudul Si Bego dari Mutera Condit. Ia bertindak sebagai sutradara, produser, bahkan penulis skenario. Ternyata, Sofia juga cerpenis dengan nama pena Gantini. Sekitar tahun 1950 hingga 1958, cerpenkara Sofia dapat ditemui di sejumlah majalah dan koran. Sofia juga sempat aktif di Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia. Sebagai ketua umum periode 1971-1974. Kelima, Nurna Ningsih. Ia lahir di Surabaya pada tanggal 5 Desember 1925 dan meninggal 21 Maret 2004. Dalam usia 78 tahun. Nurna Ningsih pertama kali bermain film pada tahun 1953. Sebuah film berjudul Krisis, karya Usmar Ismail. Film komedi yang sukses pada masanya. Tahun berikutnya, 1954. Nurna Ningsih berperan dalam film berjudul Harimau Campa, karya De Jaya Kusuma. Kemudian membintangi film Klenting Kuning di tahun yang sama. Nurna Ningsih sempat menjelajahi Kepulauan Indonesia dengan menjalani profesi sebagai seniman sketsa, pemain sandiwara, guru bahasa Inggris, penjahit, penyanyi, dan menjadi penjaga gawang sepak bola selama 6 tahun. Ia kembali ke dunia film pada tahun 1968 dalam film Jakarta, Hongkong, Macau. Nurna Ningsih tetap menekuni dunia seni peran hingga tahun 1980-an. Tentunya, masih banyak artis Indonesia Tempo dulu yang layak dikenang. Oleh karena itu, tunggu video-video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih.